Assalamualaikum Hai semua Hari ini saya buat Buttercream Vanilla Ini cocok banget untuk Toppingnya cake Atau juga untuk cupcake Bisa juga untuk isian roti tawar Rasanya enak Manisnya pas Gak terlalu manis Dan gak bikin enak Kira-kira gimana cara membuatnya Ikuti video ini sampai selesai Yang belum subscribe silahkan di subscribe Terlebih dahulu dan nyalakan lonceng Notifikasinya agar tidak ketinggalan Koleksi video selanjutnya Terima kasih Kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Di sini saya Sudah sediakan margarin tawar Atau margarin putih Sebanyak 300 gram Kemudian ada 80 gram gula halus Saya juga menggunakan 1 saset Creamer kental manis Jika ingin lebih manis bisa pakai 2 saset Dan setengah sendok teh pasta vanila Langsung saja kita mulai membuat Di sini saya sudah menyiapkan wadah Untuk mencampurkan semua bahan Masukkan margarin putih atau margarin tawarnya Margarin ini akan kita mixer terlebih dahulu Sampai teksturnya lembut Warnanya pun menjadi sedikit lebih pucat Dan kalau kita cicipi tidak lengket di langit-langit mulut Kita mix dengan kecepatan sedang saja Kurang lebih selama 2 sampai 5 menit Tergantung mixer masing-masing Gunakan bantuan spatula Untuk membersihkan bagian pinggir wadah Agar semua margarin putihnya tercampur dengan sempurna Jika margarinnya sudah lembut Masukkan gula halus Dan ini kita mix sampai tercampur rata Gunakan juga bantuan spatula Agar pencampurannya benar-benar merata Selanjutnya Masukkan creamer kental manis vanila Dilanjutkan dengan pasta vanila Ini kita mix lagi sampai semuanya tercampur merata Jangan lupa rapikan juga bagian pinggir wadah dengan spatula Setelah semuanya tercampur merata Lakukan tes rasa Untuk memastikan tingkat kemanisannya Ini sudah enak ya Sudah pas Tidak terlalu manis Ini sudah cukup Sudah bisa kita gunakan untuk cake Cupcake Atau untuk isian roti tawar Ini dia buttercream vanilanya Sudah bisa digunakan Jika belum akan digunakan Bisa disimpan di dalam kulkas Dalam wadah yang tertutup dengan rapat Jika ingin mengkombinasikan rasanya Misalnya rasa coklat Atau rasa pandan Bisa dengan mencampurkan Sebagian atau seluruhnya Dengan pasta yang dibutuhkan Nah mudah sekali cara membuatnya bukan Silahkan coba di rumah ya Semoga suka dengan resep kali ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Dan wassalamualaikum Assalamualaikum Hai semua Jumpa lagi di channel youtube Ayu Verona Hari ini saya mau buat buttercream coklat Kemarin-kemarin Saya buat yang vanila Kali ini spesial Saya mau buat yang coklat Ini rasanya dijamin enak Manisnya pas Dan kokoh Jika ingin dijadikan hiasan Mau tahu bagaimana cara saya membuatnya Ikuti video ini sampai selesai Dan jangan lupa dukung selalu Dengan cara like, subscribe, dan komen Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan koleksi video selanjutnya Terima kasih Langkah pertama Kita tim sebanyak 80 gram Dan cooking coklat Atau coklat batangan Setelah meleleh Kita sisihkan Dan dinginkan terlebih dahulu Siapkan 400 gram Tepung gula atau gula halus Tambahkan 60 gram coklat bubuk Dan setengah sendok teh garam Campurkan adonan kering ini Kemudian kita sisihkan Selanjutnya Siapkan sebanyak 200 gram Mentega putih Atau unsalted butter Ini dimik dengan kecepatan sedang saja Sampai menteganya menjadi lembut Dan jika dicicipi Tidak mengendal Atau tidak lengket Di langit-langit mulut Gunakan bantuan spatula Untuk membersihkan Bagian sisi wadah Agar semua mentega Atau margarin Bisa tercampur dengan sempurna Sudah seperti ini Sudah bisa kita campurkan Dengan bahan lainnya Masukkan bahan kering Sedikit demi sedikit Kemudian dimik dengan kecepatan rendah saja Sebelum menghidupkan mixernya Bisa diaduk-aduk dulu Agar tepungnya tidak bertebaran kemana-mana Pada campuran yang terakhir Kita tambahkan sedikit air Agar lebih mudah untuk mencampurkan Bahan kering dengan margarin atau mentega putih Takarannya 100 ml air matang Lanjut Kita masukkan coklat Yang tadi kita lelehkan Kita mix sekali lagi Sampai semua bahan Tercampur dengan rata Jangan lupa diaduk-aduk dulu sebentar Sebelum menyalakan mixer Jika konsistensi adonannya Sudah seperti ini Ini berarti sudah tercampur semuanya Dan sudah siap untuk digunakan Saya menambahkan Sebanyak 1 sendok teh pasta coklat Untuk memberikan aroma Dan rasa yang semakin enak Campurkan sekali lagi Sampai merata Langkah terakhir Sebelum kita gunakan Jangan lupa untuk melakukan tes rasa Bismillah Sudah pas Manisnya oke Sudah bisa kita gunakan Nah ini dia Butter creamnya Sudah bisa kita oles Pada cake Cupcake Atau pada roti tawar juga bisa Untuk rasa Dijamin enak Nyoklat banget Para pecinta coklat Pasti suka Oke silahkan dicoba di rumah ya Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Dan wassalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum Hai semua Hari ini saya mau bikin buttercream untuk frosting red velvet Ini buttercream keju Biasanya untuk red velvet Tetapi bisa juga untuk cake dan bolu Serta untuk cupcake Rasanya dijamin enak Kejunya berasa banget Pokoknya gak ngebosenin Nah mau tau bagaimana cara membuatnya Ikuti video ini sampai selesai ya Bagi yang belum mendukung silahkan dukung dulu dengan cara subscribe like dan komen Serta nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan koleksi selanjutnya Terima kasih Siapkan wadah Masukkan sebanyak 130 gram margarin putih Atau unsalted butter Masukkan satu bungkus Keju oles Saya disini pakai keju oles merek Pro Cheese Ini harganya lumayan murah Tapi rasanya enak Untuk beratnya kurang lebih 160 gram Kemudian kedua bahan ini Kita campurkan menggunakan mixer Gunakan kecepatan sedang saja Kita mix sampai tercampur rata Dan sampai teksturnya lembut Serta jika kita cicip Tidak lengket di langit-langit mulut Gunakan bantuan spatula Untuk merapikan bagian pinggir wadah Agar semua bahan tercampur merata Kemudian ini kita mix kembali Setelah teksturnya lembut dan tercampur merata Sudah bisa kita masukkan gula halus Ini takarannya sebanyak 230 gram Kita masukkan sedikit demi sedikit Kurang lebih dalam 2 sampai 3 tahap pencampuran Sebelum menyalakan mixer Kita aduk-aduk sesaat agar tepung gulanya tidak bertebaran Dan ini kita campurkan sampai merata Sampai semua gula halus tercampur ke dalam adonan yang pertama Nah ini sudah tercampur merata Kemudian tambahkan setengah sendok teh pasta vanila Maaf tadi tidak terekam Ini sudah saya masukkan duluan ya Kemudian masukkan juga sebanyak 2 sampai 3 sendok makan Krimer kental manis Boleh menggunakan yang sasetan saja Kita masukkan satu sasetnya Lanjut kita mix sekali lagi sampai semua bahan tercampur merata Nah ini sudah selesai Teksturnya juga sangat lembut Kira-kira seperti ini ya Jika tidak langsung digunakan Bisa disimpan di dalam wadah Masukkan ke dalam wadah Kemudian diratakan Lalu tutup rapat Dan simpan di dalam lemari pendingin Jika ingin menggunakan kembali Keluarkan beberapa saat sebelum digunakan Agar teksturnya kembali lembut Nah ini sudah bisa kita gunakan Cara membuatnya sangat gampang bukan? Buttercream keju ini sering digunakan Untuk sebagai frosting red velvet Rasanya sangat enak dan keju banget Oke silahkan dicoba di rumah ya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa pada video selanjutnya Dan wassalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya